Deretan artis yang mengaku sudah tinggal serumah meski belum menikah Ternyata ada deretan artis yang mengaku sudah tinggal serumah meski belum menikah Bahkan ada yang secara belak-belakan mengaku berzina bahkan sampai keciduk lagi selingkuh Tak disangka, ternyata ada sejumlah artis papan atas Indonesia yang secara terang-terangan mengaku tinggal serumah dengan pasangannya Diketahui mereka punya alasan tersendiri mengapa memilih tinggal saatap dengan kekasihnya meski masih berstatus pacaran dan belum ada ikatan pernikahan Nikita Mirzani dan Antonio Dedola Artis pertama yang belak-belakan mengaku tinggal bareng pacar adalah Nikita Mirzani Ibu tiga anak yang kerap dipanggilnya itu kini tinggal bersama pacar bulinya yang diketahui bernama Antonio Dedola Dalam sebuah tayangan Youtube, Nikita Mirzani mengaku sudah tinggal bareng pacar bulinya meski belum menikah Ia juga tak peduli jika ada yang menuduhnya kumpul ke Bo karena keputusan tersebut Nikita Mirzani mengaku punya alasan sendiri mengapa memilih tinggal dengan sang pacar Menurut Nikita Mirzani, tinggal bareng pacar membuatnya lebih mudah mengenali karakter masing-masing Tak hanya itu, ia juga mengaku belajar untuk mencari solusi jika bosan dengan pasangannya Tora Sudiro dan Mika Amalia Pernikahan harmonis Tora Sudiro dan Mika Amalia saat ini adalah hasil dari perselingkuhan dan hal itu diketahui banyak orang Bahkan Mika juga mengungkapkan fakta mengejutkan tentang mereka yang sudah tinggal serumah sebelum resmi menikah Keduanya akhirnya resmi menikah pada tahun 2009 Kala itu keduanya digerebek oleh mantan istri Tora saat sedang berdoa di sebuah hotel Tora dan Mika pun dihujat netizen hingga membuat keduanya sempat vakum beberapa lama dari dunia hiburan tanah air Salma Vina Sunan dan Tony Carnevale Salma Vina Sunan juga pernah disorot karena hubungan masa lalunya dengan seorang boleh bernama Tony Carnevale Diketahui saat keduanya masih berpacaran mereka memutuskan untuk tinggal bersama di Bali Bahkan putri pengacara Sunan Kalijaga itu mengaku menghabiskan uang puluhan juta untuk membayar biaya sewa rumah Salma Vina juga menjelaskan secara terang-terangan soal keputusannya tinggal serumah dengan pacar Ia pun berpesan agar publik tak sembarangan mencontoh dirinya yang nekat tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan Mantan istri Taki Malik itu pun menerima banyak ujatan dari netizen Taukah Anda sebelum resmi menikah pada 2016 lalu keduanya sempat digosipkan tinggal serumah atau kumpul kebo Alih-alih membantah Stefan justru membenarkan kabar tersebut Keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah Dari pernikahan yang gagal mereka dikaruniai dua putra Selin Evangelista juga sempat menyampaikan klarifikasinya terkait tuduhan tinggal bareng Ia mengingatkan kepada netizen untuk tak terlalu mencampuri urusannya Terutama masalah pribadinya